assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya matmukris disini ada dua printer ini video maintenance dari printer kedua printer ini ya ini adalah jenis tipe yang berbeda tipe L360 dan L220 jadi yang jelas permasalahan hari ini adalah printer pada tipe L360 masalahnya apa yaitu masalahnya tombol power ya tombol power itu tidak bisa dinyalakan walaupun di pencet terkali-kali katanya mah sama orangnya bilangnya ini bisa nyala saat di saat waktu tertentu kita namanya pencet terpasti kebutuhan sehari-hari apalagi di perkatoran jadi permasalahannya tombol ya kalau ini sih nggak ada masalah untuk yang L220 nah untuk permasalahan ini tidak menyala power dari L30 360 ini coba kalian cek dulu di sini kita cek dulu ya ini kabel power dari getter L220 ini terhubung dan punya L360 juga terhubung ya masalahnya kita coba coba cek apakah mungkin di kabelnya ya nih ini normal ya kabel ini ya saya gantikan dulu terus saya ganti saya pindah tombol power yang ini yang sumbernya saya ganti dengan yang punya ini nih Oke biasanya kabel biasanya ya biasanya ini mah cek cek tutup norma tidak Oke sama deh Oke jadi sama aja walaupun sudah kita pindah tombol kabel powernya l36 ini nggak mau hidup oke masalahnya kita harus bongkar nih printer ini bongkar kita bongkar printernya kemudian kita cek di tombol fast button dari powernya bisa dilihat ini kotor banget ya debu biasanya ini karena dipakai di pinggir jalan ya kotor cek kita pindahkan masalahnya hanya di power coba kita buka bagiannya ini tombol powernya ini tombol powernya bermasalah coba deh saya jumper dulu ya saya jumper menggunakan kabel kabel kecil kabel kecil itu untuk menjumper ya senakan kabelnya bagus terus kita pasang yang bagian atas dan bawah saya jangan lupa kabel pokoknya untuk mengetes colok dulu nah nah begitu jumpernya yang ini ya nah baru nyala ini berarti pada di tombolnya ya ada di tombolnya bermasalah tuh tombolnya di jumper ya pencet baru mati pencet lagi nah ini susah lagi nih bagian sini susah lagi di pencet terus saya jumper lagi tuh nyala berarti kemungkinan tombolnya ya udah jelas di tombolnya disini ya udah jelas tombolnya bermasalah oke berarti saya coba sebelum saya ganti tombolnya saya bersihin dulu di tombolnya dulu ya saya coba eh ini dulu saya bersihin menggunakan tar gunakan ini untuk pelumasnya intinya kayak buat bersihin takutnya kotor karena saya lihat di bagian sini tuh kotor banget dalamnya ya debu gitu ya nah makanya saya mau coba eh barangkali disini permasalahannya ada di sini nih coba di tombolnya saya bersihin ya lepas dulu tombol ini ini kabel powernya kabel power terlepas terus coba semprot dikit di sini jangan lupa pakai pisu kalau di udah dipasang kita pencet-pencet gini kondisinya eh tombol power nggak terhubung ya oke pencet aja terus sampai takutnya di dalam tombol ini teh eh kotor ya pencet-pencet yang jelas Pak ini saya gunakan buat bersihin rantai motor untuk menghilangkan karat ya takut tak ada kotoran disitu terus saya coba terus ini nggak hidup karena kondisi kabel belum terhubung jangan lupa like comment dan subscribe karena subscribe itu gratis oke sekiranya sudah cukup coba coba lagi tombol powernya kita tes masih tetap nggak mau Oh ya udah bisa ya kalau ya matikan lagi terus saya nyalakan lagi saya matikan lagi oke saya nyalakan lagi oke beres oke Terima kasih. Terima kasih. Share jika bermanfaat. Jangan lupa ya, toh, pencet tombol loncengnya biar tidak ketinggalan info-info video terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hormat kembali.